Hai, jumpa lagi dengan saya Johan di Satu Visual Indonesia Channel. Hari ini saya menggunakan t-shirt dari Kilo View. Di video kali ini saya akan meng-unboxing sebuah produk menarik dari Kilo View, yaitu P-series. P-series ini ada dua macam, pertama ada P1, P1 itu adalah STI, dan P2 itu adalah HDMI. Tapi hari ini yang akan kita unboxing adalah P2, ini adalah seri HDMI punya. Yuk, mari kita langsung unboxing. Oke, mari kita unboxing. Ini adalah P2 HDMI 4G LTE Bonding Encoder, ya. Mari kita buka. Seperti biasa, di sini ada warranty card. Ada thank you card. Ada quick start guide. Dan juga buku brosur. Oke. Di sini kita lihat dulu, ini adalah adaptornya. Ini tolokan adaptornya dengan kaki 2 ya, versi Indonesia punya ya. Dan di sini ada satu cold shoe. Oke, sekarang kita lihat unitnya. Wow, berat. Ini adalah P2 P2 4G Bonding Encoder. Kita bisa lihat. Di atas. Kanan dan kiri. Sudah ada juga ini adapter LAN to USB, ya. Untuk kita setting. Dan ini adaptor dari USB to colokan adaptor, ya. Jadi kita bisa nyalakan unit ini menggunakan USB juga. Dan di sini ada lagi antenanya. Ya, ini ada antena. Oke. Sama gel, silika. Sudah kosong di sini. Oke, mari kita lihat unit-unitnya di sini. Ini adapternya. Cara pasangnya tinggal kita slide masuk ke dalam. Di sini ada Cold shoe. Cold shoe-nya itu bisa dipasang di sini. Ada dua jarak ya. Kita bisa pakai semaksimal mungkin yang kita mau. Seperti apa. Oke. Dan kita pasangkan antenanya. Oke. Kita hadap ke atas antenanya. Nah, kita lihat dari sisi atas dulu, ya. Di sini kita lihat ada fan, ya. Terus ada HDMI. Ini untuk input. Kita bisa masukkan HDMI ya dari kamera kita. Di sini adapternya, ya. Terus ini untuk power on. Untuk live streaming, ya. Kita ke samping di sini ada dua sim card 4G LTE. Kita bisa masukkan sim card di sini dua. Dan juga recording. Ya, recorder. Kita bisa masukkan SD card di sini. Contohnya saya ada sim card. Jadi sim card-nya masih yang isi seperti ini, ya. Ya, di sini ada arahnya, ya. Jadi kita harus seperti posisinya. Di sini. Sampai dia klik, ya. Begitu juga untuk SD card-nya. Oke, di belakang sini ada dua USB port. Ini juga bisa dipakai untuk USB wireless. Sorry, USB modem, ya. Jadi misalnya kita beli USB modem. Kita bisa juga masukkan di sini. Ya, ada dua. Jadi kita bisa bonding. Total ada 1, 2, 3, 4, dan Wi-Fi 1. Jadi total 5. Yang bisa kita bonding jadi satu di servernya Kilo Link. Oke, kita coba pasang di DSLR saya. Ya, ini DSLR saya. Tinggal kita masukkan. Tinggal kita masukkan ke dalam. Kita slide. Seperti ini. Dan kita kencengkan. Oke. Nah, dia sudah jadi. Nah, kalau jadi dia akan seperti ini. Ya. Kita kencengkan. Habis itu kita hubungkan kabel HDMI-nya ke ini dari DSLR saya micro ya, micro HDMI ke HDMI-nya yellow view ya. Oke, seperti ini. kita bisa juga menghadapkan antenanya ke belakang ya. Misalnya seperti ini ya. Tergantung selera kita ya. Mau pasangnya seperti apa. Oke. Oke, demikian unboxing P-series Oke, basically yellow view P2 ini adalah sebuah bonding. Dia bisa membonding beberapa network ya. Dari dua 4G LTE SIM card. Juga dua USB modem. Dan juga Wi-Fi. Kita bisa konekin unit ini ke Wi-Fi kita. Atau kita bisa gunakan USB to LAN. Kita bisa kasih network-nya itu internet-nya itu lewat LAN. Agar lebih stabil. Jadi, total ada lima yang bisa di bonding menggunakan server kilo view. Oke. Demikian video unboxing untuk P2 kilo view P-series ya. Nanti kita akan bikin sebuah video lebih lengkap untuk cara penggunaan dari kilo view P-series ini. Dan bagaimana cara kita bisa live dari mana saja di luar di outdoor menggunakan SIM card menggunakan USB modem bisa langsung kita kirimkan signal ke server kilo link dan dari kilo link akan mengirimkan beberapa protokol seperti SRT dan lain-lain agar bisa diterima di operator room dari Vmix atau dari OBS bisa terima signal tersebut agar bisa diolah kembali. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini juga bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan salam satu visual Indonesia. Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.